Oke, hari ini kita akan belajar yang namanya usaha Usaha itu dari bahasa Inggris ya, kalau ininya work, seperti itu Kemudian disimbolkan dengan huruf W Dari kata-kata work itu sendiri ya Dari kata-kata work sehingga disimbolkan dengan huruf W Nah, untuk satuannya sendiri secara umum sama seperti energi yaitu jowle Artinya apa sih, ada hubungan ya, antara energi dengan usaha Energi itu kita makan minum, artinya supply energy Kemudian energi ini kita pakai untuk melakukan usaha Contoh, untuk berjalan Contoh, untuk berpikir Dan seterusnya ya Usaha kita itu butuhnya namanya energi Nah, usaha itu sendiri gimana sih Oke, jadi gini, pada prinsipnya ya Pada prinsipnya nih Kalau, anggap aja ini saya gambarkan sketsa jalan ya gitu ya Pesnya atau jalannya atau alurnya Kalau ada benda Benda A gitu ya Benda A seperti itu Berada di titik ini nih, titik ini Ya Benda ini akan selamanya diam Ya Kalau tidak kita kasih yang namanya gaya Kalau tidak kita tarik atau dorong Ya nggak cuma kita Mungkin angin, pengin oleh benda lain gitu ya Tapi yang pada prinsipnya gini Sebuah benda akan selamanya disitu Tidak akan kemana-mana Kalau dia Tidak dikenai gaya Pertama ya Tidak dikenai gaya terlebih dahulu Tapi ternyata Benda pun kalau dikenai gaya Belum tentu berpindah ya Ya nggak Yusuf punya adik nggak Punya apa Punya ya Masih kecil Nah coba adiknya dorong kamu Kuat nggak Nggak kuat ya Walaupun adikmu udah ngasih gaya ke kamu Tapi kamunya nggak bergerak Misalkan nggak bergeser Artinya ya Ya itu Agak sedikit koreksi tadi ya Persamaan yang pertama ya Kenyataan yang pertama Bahwa apa Jadi bukan artinya Harus dikasih gaya Bukan Yang penting apa Jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut Entah didorong Entah ditarik Entah diapakan gitu ya Itu harus Jangan nol Misalkan gini nih Ini benda A Ada yang menarik ke arah kiri Ada yang menarik ke arah kanan Menarik ke arah kiri dengan 10 Newton Menarik ke arah kanan dengan 10 Newton Seimbang kan Ya nggak Benda A-nya nggak kemana-mana Walaupun benda A kita kasih gaya Sama-sama 10 Newton Satu ke kiri, satu ke kanan Seperti itu Misalkan ke kiri oleh Yusuf Ke kanan oleh Tahta Seperti itu ya Tapi ini nggak solusi Dia nggak bakal bergerak Usahanya yang nol Nah Biar usahanya tidak nol Maka Resultan ya Result hasil Atau jumlah Jumlah gaya Yang bekerja pada benda ini Tidak boleh nol Baru bisa dikatakan Bendanya bisa berubah Posisinya ya Bisa bergeser posisinya Kayak gitu Ya Konsepnya kayak gitu Misalkan Ke kiri Tahta gitu ya Tahta narik ke kiri 10 Newton Kemudian Yusuf Narik ke kanan itu 30 Newton Ya Maka ada selisihnya kan Ya Selisihnya adalah 20 Newton 20 Newton ke kanan Ya 20 Newton ke kanan Jadi secara Prinsip Benda A ini Mendapatkan gaya bersih Sebesar 20 Newton ke kanan Ingat ada Kata-kata arahnya Ke kanan Ke kiri Ke atas Ke bawah Ke mana Seperti itu Karena gaya termasuk Besaran yang vektor Nggak cuma besarnya Tapi arahnya itu penting Ya Kalau kita dorong Kalau kita tendang bola Ke arah utara Larinya ke utara Barang ke selatan kan Kalau kita tendang bola ke atas Larinya ke atas Barang ke bawah kan Jadi gaya termasuk Besaran Vektor Jadi sebenarnya Benda ini Dikerjain Oleh dua Gaya luar Yaitu misalkan tadi Oleh tahta 10 Newton ke arah kiri Oleh Yusuf 30 Newton ke arah kanan Bersihnya adalah Selisihnya mereka Yaitu 20 Menang yang mana Tentunya menang yang Gayanya besar Yaitu Yusuf Yang 30 Newton Nah bersihnya adalah 20 Newton Sehingga apa Kalau benda ini Benda A ini Mendapatkan gaya bersih 20 Newton ke kanan Dapat dipastikan Ya benda ini Akan bisa bergeser Ke arah kanan Tapi ada syaratnya juga Benda ini Berat enggak Benda ini Apa namanya Butuh gaya minimal Berapa nih Kayak gitu Misalkan benda A Hanya bisa digeser Dengan gaya minimal 1 juta Newton Gak mungkin bergerak Contoh Yusuf tarik tambang Dengan apa Tadi tahta gitu ya Tahta nari ke kiri 10 Newton Yusuf ke kanan 30 Newton Tetapi yang ditarik itu tembok Yang gak bakal bisa bergerak kan Nah si tembok ini kan Butuh gaya minimal Dia bisa bergeser Berapa Newton Misalkan 1000 Newton Katakanlah seperti itu Nah kalau cuma 20 Newton Ya gak mungkin Bisa bergeser Jadi Benda A Syarat yang selanjutnya Bisa bergeser Pindah posisi Kalau apa Gaya minimal Untuk memindahkan benda Itu tercapai Misalkan Gaya minimal Untuk memindahkan benda A Adalah 18 Newton Maka karena bersihnya 20 Newton Dapat dikatakan Apa Menang ya Yang 20 Newton kan Ya seperti itu Bisa bergeser Kayak gitu Jadi ada Sarat tambahan Ada gaya minimal Yang harus Tercapai Oleh gaya eksternal Kayak gitu ya Ya Gaya minimanya siapa Yang benda nya mau dipindahkan Kayak gitu Nah Anggap aja ini Ini di bawah 20 Newton Gaya minimalnya ya Sehingga kalau kita kasih gaya total 20 Newton Dia akan bisa bergeser Dalam hal ini Ke arah kanan Nah Katakala bendanya bergeser Ke arah kanan Menjadi disini nih Seperti itu ya Kita harus mengukur Berapa bergeserannya Ya Tadi ini force nya Force Atau Gaya Bahasa Inggrisnya ya Gaya Nah Ini displacement ya Perpindahannya Perpindahannya D Atau dari kata-kata Dis Placement Placement Tempat Displace Geser tempatnya Atau Perpindahan Nah Secara matematis Usaha itu Kita definisikan Ini secara matematis ya Work gitu ya Sebagai perkalian Sebenarnya Saya mau menjadikan Tentang faktor sama skala Tapi Kalian kayaknya Belum mendapat pelajarannya Sehingga saya Skalanya saja ya Yang pasti adalah Work sama dengan force Dikalikan gitu ya Dengan displacement Saya nulis secara Apa namanya Skalanya dulu ya Displacement Atau W Sama dengan F Dikali dengan D Ya Saya mau pakai silang Mau dikali X gitu ya Maka F dikalikan D gitu aja Pakai titik aja ya Seperti itu Oke Sampai konsep ini Pertama dulu Bisa dipahami ya W sama dengan F Dikalikan D F itu gaya D itu perpindahan Di buku-buku mungkin F dikalikan S Boleh saja Tetapi saya lebih nyaman Pakai F dikalikan D Dari kata-kata asinya ya Jadi force sama displacement S itu dari kata-kata apa Saya juga bingung ya Kok di bahasa Indonesia Di buku-buku bahasa Indonesia ya Di edisi bahasa Indonesia Kok pakainya S gitu ya Ini kurang Saya kurang nyaman ya Sambil disini ada pertanyaan Terlebih dahulu barangkali Cukup jelas dulu ya Mungkin ya Atau ada pertanyaan silahkan Cukup Kalau cukup Saya lanjutkan ke Bagian selanjutnya Saya masih pakai Sebentar Ya W Sama dengan F dikalikan D Nah Kayak gitu Nah ini ada tambahan lagi nih Ada tambahan Definisi afalnya kan gini Ada tambahan Agar berlaku umum Ya Nah Definisinya ini Mau saya jadiin bahasa Indonesia saja Jadi usaha itu Usaha gitu ya Itu sebanding dengan Atau sama dengan gitu ya Besar Lihat ini Besar Ini saya lagi membicarakan Secara skalar ya Hanya besarnya saja Tanpa arah Besar Gaya Yang bekerja YG ya Bekerja Pada Benda Dikali Perpindahan Dikali Perpindahannya Kayak gitu Nah Kita kadang-kadang Akan mendapati Seperti ini Ini definisi awal dulu Nanti mungkin bisa kita rubah-rubah ya Kita kadang-kadang mendapati Seperti ini Ini katakanlah jalan Jalan apa Pathnya atau jalannya Seperti itu Alurnya ya Ini ada mobil-mobilan Seperti itu Ya Kalau kita ikat dengan tali Kita tariknya nyerong ke sana nih Berarti F-nya ke sana- sana ya Mobil-mobilannya Jalannya nyerong atau tetap mendatar Tetap mendatar kan ya Ya enggak Tetap mendatar Nah Displacement-nya mendatar nih Makanya sebenarnya Lebih nyaman Kalau kita Membicarakan Faktor dengan faktor Skala dengan skala Tapi sayangnya Kalian belum belajar tentang faktor Makanya agak sedikit Ini harus dimodifikasi ya Belajarnya ya Nah Lihat Displacement-nya Ke arah kanan Gayanya agak nyerong Kalau kita main mobil-mobilan Tuh Narik gitu ya Atau kita main Naik troilnya deh Ya Mobil-mobilan yang dikecil tuh Di bawah ya Kita kasih tali atau apa kan Nyerong-nyariknya Gayanya dengan tangan kita Tangan kita ke sana ya Tapi tetap Gesernya kan vertik Apa horizontal Bukan miringnya gitu Masa mobil-mobilnya miring gitu Ya ke arah sini Kan enggak mungkin Ya Tetap Tetap horizontal Artinya apa Usahanya itu Atau perpindahannya itu Mendatar Tidak Searah dengan arah Gayanya Kayak gitu Maka apa Berarti Gini nih Berarti ya Mungkin saya pakai Agak sedikit warna yang lain Tapi biar kontras Mungkin warna kuning ya Gini Gaya itu besaran Vektor Yaitu besaran yang memiliki Arah dan Besar Cuma dalam ini Kita nanti akan ambil Skalanya saja Atau besarnya saja Nah Perhatikan Katakan lagi nih Kita ada Sumbu gitu ya Sumbu koordinat Kayak gini ya Ini sumbu X Ini sumbu Y Perhatikan bahwa D Berada pada Tepat Sumbu X Seperti itu Padahal D juga sebenarnya Vektor Cuma saya akan fokuskan Vektornya itu Anggap aja Sebagai arah utamanya D itu perpindahannya Sebagai arah utamanya ya Jadi Ke arah Sumbu X positif Nah F ini Kan arahnya Ke arah sana nih Nyerong gitu ya Nyerong ke arah sana nih Maka apa Maka kita Sebenarnya Yang faktor F ini Memiliki Komponen faktor Itu penyusun faktor itu sendiri Yang mana Arahnya ada yang Segini ya Ada yang Horizontal Ada yang Vertikal Tentunya Kalau konsep kayak gini nih Ini seperti persegi panjang Lihat Seperti persegi panjang Katakala ini arah faktornya Ke arah sana Berarti ada yang Komponen faktor X Ada komponen faktor Y ya Ya seperti itu ya Lihat Besarnya sama nggak Beda pasti Misalkan ini 4 Ini 3 Ini 5 ya Ya nggak Ya ini saya ambilkan Bilangan yang mudah Untuk kita goras ya Kalau ini Nyerongnya 5 Maka Kementetan itu 4 Yang vertikal adalah 3 Kan seperti itu Nah Artinya apa Lihat Dari faktor yang utama Ini 5 Misalkan Faktor yang searah Dengan arah perpindahan Hanya 4 Faktor yang tegak lurus Itu 3 Ibarat Kata ini 50 N Ini 40 N Yang ke atas adalah 30 N Seperti itu ya Nah Yang kita pilih adalah Gaya yang searah Dengan arah perpindahan Nah seperti itu Gaya yang searah Dengan arah Perpindahan Bukan gaya utamanya Jadi Dalam kata lain gini Misalkan Kita menggunakan Gaya 500 N Pun Yang dipakai Untuk Menggerakkan Si benda Secara Horizontal ini ya Hanya Sebesar 400 N Anggap aja Ini 500 400 Ini 300 ya Tak boleh lagi Misalkan kita narik Secara miring gitu ya Menggunakan gaya 500 N Tetapi Karena perpindahannya Mendatar nih Ya Yang searah dengan Arah mendatar Yang 4 ini Ya Atau 400 ini Maka apa Walaupun kita capek Mengeluarkan banyak energi gitu ya Dan apa Menghasilkan gaya tarik 500 N Maka Hanya 400 N Yang terpakai Untuk Menggerakkan Si Benda ini tadi Trolley ini tadi Yang 300 Gimana Gak kepakai sama sekali Ya Karena aranya vertikal Ya Coba Kalian tarik mobil-mobilan Mobilnya bergerak vertikal Enggak Enggak ya Gak bakal bergerak vertikal kan Seperti itu Ya Jadi Dengan kata lain Gini Kita perlu Mendefinisikan ulang Si usaha ini Ya Tadi kan ini Ini umum loh Nanti kita khusus ke bagian Kayak gini Berarti harus Didefinisikan ulang ya Jadi dipersempit Diperkhusus lagi Agar kita mendapatkan Definisi yang Lebih tepat Jadi Usaha itu Usaha Mungkin saya pakai warna kuning aja Jadi ini ya Usaha Secara matematis Sekarang Didefinisikan sebagai Besar ya Besar gaya Yang Searah Perpindahan Dikali gitu ya Dikali Besar Perpindahan Ya Lihat Di sini saya Hanya pakai kata-kata besar Besar Artinya saya hanya milih Besarnya saja Dalam hal ini Definisi yang kedua ini ya Yang sudah dipersempit lagi nih Usaha Sama dengan Besar gaya Yang searah dengan Perpindahan Dikali besar perpindahannya Artinya apa Kita sudah memilih Arah yang sama Antara Arahnya si gaya Dengan arah perpindahannya Sama-sama ke kanan Sama-sama Horizontal Sumbu ekspositif Ya Seperti itu Artinya Misalkan tadi ini 50 newton Yang kita pakai adalah Yang 40 newton Pindahnya berapa meter Gitu aja ya Seperti itu Oke Nanti insya Allah Dengan adanya contoh soal Kita akan lebih Bisa memahami lagi Ya Oke Sebelum ke contoh soal Mungkin saya akan Melanjutkan yang ini ya Melanjutkan definisi ini Yang faktornya Nah Kan tadi kita memiliki Mungkin saya pakai warna putih dulu Buka aja gak Pak Sebentar Ini ya Halaman baru dulu ya Sebentar ya Ini tadi kita memiliki Sumbu X Eh Sumbu Y Ini sumbu X Ya Sumbu X Ini Sumbu Y Lalu Kata kalah disini Saya mau pakai warna kuning lagi tadi Atau ores nih Saya lupa Namanya warna apa Ya Lihat tuh Kalau kita Ambil kayak gini ya Lihat Seperti itu Kemudian ini Yang arah Y Segitu ya Jadi mungkin saya tebalkan Dengan warna kuning Kayak gitu ya Lihat Yang mau kita pilihkan Yang mendatar ini Karena searah dengan arah perpindahan ya Nah Yang pasti Kita butuh yang namanya Trigonometry Kayaknya kita belum Pernah belajar Apa Sudah pernah belajar Saya lupa Malah kayaknya belum ya Kalau secara prinsip Di SMK SMA Belum ya Nah Yang pasti gini Kita harus memilih Yang mendatar ini Kita Disini ada sudut Memisahnya ya Kata kalah Sudut alfa Kayak gitu Biar mudah disebutkan ya Sudut alfa Ya Karena kita belum belajar Trigonometry Nanti kita akan menggunakan Secara Secara ini aja Secara praktis Kayak gitu ya Secara praktis Pakai yang mana Trigonometrinya Trigonometri itu ada 6 Yang dipelajari di level SMK Atau SMA itu Ada 3 Ya Mungkin saya kenalin dulu aja ya 3 Ini dimatematikan nanti ya Trigonometri Ada 6 Ya Yang saya sebutkan ini 3 saja yang ada di SMK Atau SMA Oke Yaitu ada sinus Sinus alfa Kalau sudutnya alfa Sinus peta Kalau sudutnya peta Ya Kayak gitu ya Kemudian cosinus atau cosines Dan tangan 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 alfa Ini saya kenalin dulu matematikanya ya Apa itu sinus Cosinus sama tangan Sebentar Saya masih kenalan dulu Kalau kita memiliki Segitiga siku-siku seperti ini Ini siku-sikunya disini ya Lihat Ini sudutnya disini Alfa Katakalah ini A Ini B Ini C Panjang sisinya Tadi contohnya berapa Ini 3 Ini 4 Ini 5 Seperti itu ya Simak baik-baik Fokus kita ke sudut Fokus kita ke sudut ya A adalah sisi Di depannya sudut Ini saya Kenalin dulu Soalnya matematika Kalau kurang begitu paham Ya wajar saja ya Karena ini baru pertama kali Mungkin bagi kalian Saya hanya untuk yang praktisnya saja Untuk keperluan kita di fisika ya A itu sisi di depannya sudut ya Depan gitu ya Depan Kemudian C sama B kan disamping Hanya saja C itu yang paling panjang kan C itu kita sebut Biar gampang Mudah ingatnya sebagai sisi yang miring Sisi yang miring itu ya Yang paling panjang Yang disamping tapi yang panjang Kemudian itu Yang B itu yang samping Yang B itu sisi yang samping Sama-sama samping Cuma yang panjang Kita sebutnya sebagai sisi yang miring Ya Nah Yang namanya sinus alpha Perhatikan Sinus alpha itu Perbandingan Ya Sisi sebuah segitiga Siku-siku Yang mana misalnya kita mengetahui Ada salah satu sudutnya Sudut alpha disini yang diketahui ya Nah Sinus alpha itu Perbandingan sisi Ya Sisi depan Dalam hal ini A Dibandingkan sisi miring Dalam hal ini C Ya Cosines alpha Atau cosines alpha Itu Sisi samping Berarti B Dibagi Perbandingannya Yaitu dibagi dengan Sisi yang miring Atau C Tangan alpha Perhatikan Tangan alpha adalah Ya Perbandingan Sisi depan Berarti B Terhadap sisi samping Oh sorry A Terhadap sisi samping B Ya Depan persamping Itu Tangan alpha Oke Ini Ini diingat-ingat saja ya Nah Sinus Cosines Tangan itu Biasanya disingat sebagai Sin Ya Kemudian Cos Atau cos Tulisannya Kemudian Tan Atau TNG Kadang-kadang ya Atau TGN Saya nyamanya dengan Tan Tangan ya Seperti itu Nah Perhatikan Sekarang kita akan Apa Menggunakannya Di Divisi kata Di konsep Usaha tadi ya Nah Dalam hal ini kan kita Memperoleh Contoh Kayak gini nih Dapat dikatakan Ini F Ya Kalau ini F Misalkan Ini kan sebuah FY Ini sebuah FX Artinya apa Komponen F pada sumbu X Komponen F pada sumbu Y Yang mau kita pakai nanti FX nya ya FX Ini FY Ini kan sama Tingginya kan tuh Tingginya sama Ini sudut alphanya Nah Lihat Dari F FY Dan FX Berarti yang dipakai yang mana Untuk usaha yang tadi Untuk contoh yang ini Berarti F X Ya kan Bukan F Bukan FJ Tapi FX yang mau kita pakai Ya kan Maka Usahanya adalah Saya ganti warna putih lagi Misalkan Usahanya W Itu berupa FX Dikalikan dengan D Betul Ya Karena FX adalah gaya yang searah dengan arah perpindahan Perpindahannya ke arah sumbu X Jadi fokusnya adalah Carilah gaya yang searah dengan arah perpindahan Itu mana Dalam hal ini ada F Ada FX Ada FY Ternyata gaya yang searah dengan perpindahan Kalau kita terapkan trigonometri ke Contoh soal fisika ini adalah FCFX Maka Dari definisi yang bawah ini Maka besar gaya yang searah dengan arah perpindahannya Itu adalah si FX Kalau besar perpindahannya ya si D itu sendiri Sehingga Definisinya menjadi W sama dengan FX dikalikan dengan D Nah perhatikan lagi Kita kan taunya adalah si FX Eh sorry si F Taunya adalah Alpha Kita belum tahu FX Nah itu dia Dengan adanya bantuan trigonometri Kita bisa mencari Sisi yang tidak kita ketahui Ya Dari sisi yang diketahui Kayak gitu Trigonometri itu unik banget Trigonometri itu gini Yang penting gini Dalam sebuah segitika siku-siku Kayak gini ya Pasti ada Sisi miring Sisi samping Sama sisi depan Ada sudut yang diketahui Minimal banget itu Kalau ada dua hal yang diketahui Dari 6 ini ya Kok 6 Pak? Gimana? Iya kan ada Pak? Miring Depan samping Sudut sebelah kiri Sudut sebelah atas Sudut sebelah kanan Sudutnya ada 3 Sisinya ada 3 kan? Atau ada 6 Nah trigonometri itu uniknya gini Kalau kita bisa mengetahui Minimal 2 saja dari 6 tadi Maka 4 yang lain dapat kita ketahui Menggunakan prinsip trigonometri Ingat trigonometri tidak hanya 3 ini ya Tapi ada 6 ya Cuma yang kita pelajari di etikat SMA-SMK itu adalah Hanya 3 saja Nanti yang 3 lagi di etikat perguruan tinggi Kembalikannya ini ya Seperti itu Oke ini konsep sekali Maka mohon diperhatikan baik-baik Lanjut ya Nah disini misalkan kita tahu F Kita tahu alfa Lihat Kita tahu F Kita tahu alfa Maka kita bisa mencari Fx Maupun bisa mencari Fy Untuk kepentingan kita kan mencari Fx kan disini kan Fx-nya berapa nih? Kayak gitu ya Katakanlah F-nya tadi 500 Newton Kayak gitu ya Dan apa namanya Alfanya Misalkan Berapa ya? Misalkan 30 derajat ya 30 derajat ya 30 derajat Seperti itu Ya Maka Nah menggunakan perbandingan ini Kira-kira Ini kan Ini kan Apa Samping Depan Miring Ya Kira-kira Kalau samping permiring Kita pakai yang mana tadi? Samping permiring pakai yang mana? Sin Cos apa tan? Samping permiring Kan ada Miring diketahui Samping yang mau dicari Sudutnya diketahui Yang mana? Sin Cos apa tan? Cos Cos ya Ya kan? Cos kan? Ingat Cos adalah B per C Atau Samping permiring Kayak gitu ya Artinya apa? Nanti Cos Cos Alpha Sama dengan Fx Dibagi dengan F Ya Yang kalau kita otak-atik Menjadi apa? Fx Sama dengan F Dikali Cos Cos Alpha kan? Ya enggak? Betul enggak? Coba Disimak baik-baik Cos Cos Alpha Sama dengan Fx Dibagi F Maka Fx adalah Cos Cos Alpha Dikalikan F Atau F dikalikan Cos Alpha kan? Saya tempatkan Cos Alpha Si Alpha Di paling belakang Agar nanti aman ya Daripada Cos Alpha Dikalikan F Dikiranya Cos Alpha Dikalikan F Seperti itu Sebenarnya enggak ya Maka biar aman kita F Dikalikan Cos Alpha Jadi Cos Alpha Satu kesatuan Ya Enggak boleh Cos Alpha Saja Tapi Cos Alpha Alpha Itu sudutnya Seperti itu Sehingga Persamaan ini Dapat kita Modifikasi sebagai W sama dengan F Cos Alpha Dikalikan dengan D Atau F dikalikan Cos Alpha Dikalikan D Lagi-lagi biar aman Nanti kita taruh Cos Alpha di bagian belakang ya Sehingga Sehingga Akan menjadi W sama dengan F Dikalikan D Dikalikan Cos Alpha Saya pakai halaman selanjutnya ya Sebentar Kan tadi W sama dengan Vektor F Vektor itu adalah Tanda panahnya Ini saya kenal Ini lagi ya Oke Dikalikan Vektor D Perkaliannya Perkalian dot Ada apa lagi Perkalian dot Ini kalian belajar di Vektor ya Perkalian titik Seperti itu Nah Kalau kita mau ambil Skalarnya saja Hasilnya adalah W Sama dengan F X Dikalikan dengan D Yang kalau kita uraikan Jadi W Sama dengan F Dikalikan D Dikalikan Cos Alpha Ya Nah Untuk keperluan praktis kita Kita akan menggunakan Ini ya W Sama dengan F D Cos Alpha Oke W Sama dengan Cos Alpha Nah Kita harus tahu Nilai Cos Alpha Untuk Apa Belajar awal Kita menggunakan Yang namanya Sudut istimewa Sudut Istimewa Apa itu sudut istimewa? Sudut yang kelipatan 30 derajat Dan 45 derajat Ya Berarti kalau kita mulai dari 0 Ada 30 derajat itu sendiri Ada 45 derajat itu sendiri Kemudian ada 60 derajat 90 derajat Dan seterusnya ya Sampai 360 derajat ya Intinya kelipatan 30 sama 45 Berarti kan 0 30 60 90 120 150 Dan seterusnya ya 180 dan seterusnya Kalau yang kelipatan 45 45 90 Itu sendiri 135 180 Sendiri 225 Dan seterusnya ya Seperti itu Nah Karena sudut itu 350 derajat segini nih Dari titik ini Kesitu lagi ya Ada yang namanya Kuadran Ini kuadran 1 Kuadran 2 Kuadran 3 Sama kuadran 4 Kita gunakan salah satu Kuadran saja Misalkan kuadran yang satu saja Sehingga apa? Sudutnya itu antara 0 sampai 90 saja ya Karena nanti nilainya sama kok Ya Kalau kita sudah mendalami trigonometri Nilainya akan sama Nah Minimal kita tahu Nilai sudut istimewanya Ya Berarti Kalau ini sudut alfa Kini ini kosinus alfanya Mungkin saya tambah Akan sinus ya Nanti dipakai ya Sinus alfa Lihat Sudut istimewa itu Kelipatan 0 sampai Apa? 30 sampai 45 Berarti ini 0 Kemudian 30 derajat Ini 0 derajat 45 derajat 60 derajat Sama 90 derajat Ya Mohon ini Jadikan pedoman dasar Buat kalian di trigonometri ya Karena nanti kita di matematika Juga akan belajar trigonometri Ya Lihat nih Kosinus 0 itu Nilainya adalah 1 Sebaliknya Sinus 0 itu Nilainya 0 Sebaliknya yang 90 Kosinus 90 yang 0 Sinus yang 90 yang 1 Ya Kemudian Yang ini Dibawahnya 1 itu Setengah akar 3 Setengah Akar 3 Ini Ada yang tau gak? Setengah Yang 45 Sama-sama Setengah akar 2 Yang ini juga Setengah akar 2 Ya Ini Perhatikan ya Ini kita lagi belajar praktis aja ya Nanti di matematika kita lagi Bermedalami lagi tentang trigonometri ya Saya masih kenalan dulu Kenapa praktis? Karena mau kita langsung pakai di fisikanya Nah 60 derajat Sebaliknya ya Ini yang setengah Ini yang Setengah Akar 3 Kayak gitu Kalau desimanya bagaimana? 0 itu Mungkin saya sebutkan Sampai 3 digit aja ya Ya 0 gitu ya kan Setengah itu 0,5 ya 0,505 ya 0,500 Sebutnya kayak gitu ya Jangan 0,500 Tapi 0,500 Setengah akar 2 itu 0,707 Saya hanya 3 digit aja Ini sebenarnya tanpa akhir ya Kemudian Setengah akar 3 itu 0,866 Ini 1 ya Ibarat kata Kalau skalanya 0 sampai 1000 Ya Ibaratnya itu Ini 500 Ini 707 Ini 866 Ini 1000 gitu loh Ya Jadi ini Antara 0 sampai 1 Atau 0 sampai 1000 Ibarat kata itu Ini 0 Ini 500 Ini 707 Ini 866 Ini 1000 Kalau kita punya skala Misalkan ini 0 Ini 1 gitu ya Makanya itu kan Setengah segini kan 0,77 7,07 kurang lebih 0,7 disini ya 0,866 Berarti kan Kurang lebih 8 setengah lah ya 0,85 ya Seginilah Jadi ini letaknya disitu Ya nanti Nanti ke depan kita belajar Di trigonometri Kita hanya menggunakan Disini menggunakan apa Ininya saja Praktisnya saja Oke W sama dengan FD Cosinus Alpha Sebagai contoh Gini ya Kita kembalikan lagi Ke tadi Contoh soal yang tadi Kita ada Mobil-mobil Main-mainan Seperti itu Ya Kita ada troli Seperti itu ya Trolleynya kita tarik Dengan gaya F Ya Membentuk sudut Horizontalnya Apa Dengan horizontal itu Alpha Misalkan berapa 30 derajat Seperti itu ya Sehingga Dengan Ditarik dengan gaya F Misalkan F nya Saya ngarang ya Biar gampang 10.000 newton Seperti itu Menyebabkan Mobil-mobilan ini Ato troli ini Bergeser ke kanan Kesini nih Seperti itu ya Menyebabkan Bergeser ke Kanan Sampai di titik ini Dan Dari titik Starting-nya ini Dan finish-nya Finish-nya mana Ini ya Ya kan Bener gak sih Atau ini Kalau ini belum finish ya Belum-belum nyampe semuanya ya Ini seperti ini Katakanlah kayak gitu ya Atau gini Kita gak usah Persulit Mana awal mana akhirnya Yang penting gini Dapat dikedaftakan Pindahnya gitu aja Pindahnya segini aja ya D Misalkan D-nya adalah 10 meter Ya ingat Kita punya mobil-mobil Atau troli Ditarik dengan gaya 10.000 newton Membentuk sudut 30 derajat Sehingga Bergeser ke arah kanan 10 meter Ya Seperti itu Berarti kan Usahanya berapa sih Untuk memindahkan troli tersebut W Sama dengan F Dikalikan D Dikalikan Kosinus Alpha Kenapa? Kalau kita uraikan seperti ini Ini Fx Ini F segini ya Ini Fy F-nya gak kepake Ini alphanya 30 derajat Ya Kayak gitu ya Yang kita pake adalah si Fx Nah seperti itu Ya Nah Fx kalau kita tadi uraikan Gimana? F kosinus alphan Fx adalah F Kosinus alphan Ya Tadi yang di awal nih Ya Fx adalah F kosinus Oh Sebentar sorry Saya pake warna kuning Fx itu sendiri kan F dikalikan Kosinus alphan Tuh kan kelihatan kan F adalah F dikalikan Kosinus alphan Lalu dikalikan D Kenapa? Dipindah karena Biar ini aman Gak kecampur dengan ini ya Ini karena Kosinus alphan Sinus alphan Tangan alphan itu Lalu satu kesatuan Ya Seperti itu Baik Nah kita lanjutkan Yang sebelah sini F dikosinus alphan F-nya tadi berapa? 10.000 Newton Ya Kemudian displacement-nya 10 meter Kemudian kosinus alphanya Berapa derajat tadi? 30 derajat ya Kosinus 30 derajat Kita tahu bahwa Nilai ini adalah 100.000 Ya kan? Newton meter Lalu dikalikan dengan Berapa nilai kosinus alphan tadi? Lihat tabelnya Ini ya Kosinus alphan 30 derajat adalah Setengah akar 3 Atau 0,866 ya Setengah akar 3 Atau 0,866 Setengah akar 3 Kayak gitu Sehingga hasilnya akan menjadi Setengahnya Apa? 100 ribu 50 ribu ya 50 ribu Akar 3 Newton meter Nah Newton meter ini Satuan SI-nya Ya Dan kita sebut sebagai Joule ya Atau Joule ya Sama saja Jadi Usahanya itu Bukan 10 ribu Dikalikan 10 Ketemunya 100 ribu Bukan ya Tetapi apa? 50 ribu Dikalikan akar 3 Seperti itu Ya Akar 3 itu Berapa? Ada yang tahu nggak? 1,7 Sekian 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 Sehingga ini sekitar Ya Ini sekitar 70-an ribu ya Ini sekitar 70-an ribu Hasilnya tuh Kalau mau kita Apa? Uraikan ya Sekitar 70-an ribu saja Jadi Kita menggunakan Gaya Total Apa? Sorry Usaha total 100 ribu Tetapi yang dipakai Untuk memindahkan benda Yang terpakai ya Hanya sebesar Sekarang lebih 70 ribu saja Atau mungkin 70-an persen saja Yang 30 persen Ilang Makanya Kalau kita mau Menenteng Apa namanya? Koper misalkan ya Lihat nih Kopernya mau kita Gawab Bawa ke sana Kalau kita Nariknya ke atas Nariknya Susah kan? Ngaritnya susah kan? Ya enggak? Nariknya susah Lebih gampang apa? Horizontal Nariknya lebih gampang Horizontal Daripada yang Pokoknya semakin Ke atas Kan nilai kosinusnya Semakin kecil Ya enggak? Kita lihat tabel ini nih Lihat tabel ini Semakin besar Sudutnya Lihat Nilai kosinus alpanya Semakin kecil Bahkan 0 Kalau 90 derajat Artinya apa? Artinya ketika kita Menggunakan Apa? Gaya Ke arah atas F-nya ke arah atas Mungkin enggak Bendanya bergeser ke arah kanan? Mungkin enggak? Saya tanya Saya disini ada botol Saya tarik ke atas Dengan gaya ke atas Mungkin enggak bendanya bergeser ke kanan? Enggak bakal mungkin ya 0 Usahanya 0 Kita punya gaya 10.000 Newton Memindahkan benda Si ini Dengan tarik ke arah atas Tidak akan mungkin bergeser ke arah kanan Kalau nyerang dikit Susah ya Ini gesernya itu susah ya Paling enggak mahal Tarik ke sini ya Seperti itu Oke Ini dia Mengenai Apa? Pelajaran kita Yang pertama Mengenai Energi ya Sorry Usaha Mengenai usaha Malah lebih seperti itu Waktunya sudah habis Semoga bermanfaat Buat kalian semua Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh